Selamat siang rekan-rekan tim Panji Kali ini saya akan mendemokan dan simulasikan penggunaan aplikasi Panji kita Simulasi kali ini saya akan menggunakan 4 user yaitu 2 sebagai penilai dan 2 sebagai pengusul Saat pertama kali mendaftar semua akan diset secara otomatis menjadi user biasa atau pengusul disini saya akan menggunakan 2 buah browser browser satu untuk bagian admin dan browser yang satunya untuk user atau pendaftaran dan ini adalah jurnal yang akan saya jadikan contoh nantinya kita akan lihat terlebih dahulu bagian depan dari aplikasi Panji ini ada menu home, tampilan utamanya kemudian tentang Panji itu sendiri kemudian ada pendaftaran dan login kita akan coba melihat bagian dashboard admin disini kita bisa lihat ada status jurnal yang dilakukan kosong jumlah penilai juga masih kosong dan jumlah pengusul juga masih kosong ada data master yang dapat kita tambah dan kurangi sendiri oleh admin tentunya data provinsi, data lisensi, frekuensi terbitan, waktu review sebagainya untuk sistem tidak usah diganggu karena untuk bagian developer kemudian kita akan berlanjut ke bagian user kita akan langsung mencoba melakukan pendaftaran kita coba mendaftar disini pendaftaran berhasil kita lihat di email kita langsung lakukan verifikasi saja kita coba masuk oke berhasil masuk kita coba akun yang kedua kita taruh kembali nah disini kita tidak akan melakukan verifikasi kita akan lihat perbedaannya apa di bagian admin ada dua user baru yaitu budi dan iwan satu sudah melakukan verifikasi dan satu yang tidak ini juga sudah bisa melakukan login bagaimana statusnya jika iwan mencoba login saat ini ya akan ada peringatan bahwa akun belum terverifikasi kita coba melakukan verifikasi kita tutup ini iwan sebelum kita login kita lihat dulu di admin apa yang terjadi ya sudah verifikasi tapi belum login kita lihat lagi login nah saat ini ya saat ini sudah bisa login seperti itu kemudian saya akan langsung mendaftarkan keempat akun sisa dua sepertinya dan langsung akan saya verifikasi ini siapa yang terakhir rudy sudah terakhir sudah terakhir hai 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 masuk duduk di verifikasi Hai coba masuk Hai ya berhasil Hai nah daftar kembali untuk akun terakhir Hai nah disini saya akan coba simulasikan password yang dimasukkan itu kita lupa seperti itu nih ingin lupa sembarang saja ini hai 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 nah Hai tetap seperti biasa dan kita melakukan verifikasi nah kita coba login menggunakan password yang kita Hai tadi istilahnya tidak tahu Hai Oke gagal ya Oke kita akan coba fasilitas ini Hai mana tadi ya ini Ayo kita coba reset password ya permintaan reset password sudah muncul ini dia Ayo kita copy saja Hai atau C ya oke Hai wakti masuk Nah ada empat pendaftar baru Hai dan semuanya sudah berhasil login dan user keempat kita simulasikan juga untuk lupa password kemudian kita akan merubah dua user utama Budi dan Iwan menjadi penulis penilai maksud saya penilai seperti ini simpan Hai kemudian Hai setelah itu Hai setelah itu sempat kita ada di sini dulu Hai di dashboard ya ada dua penilai dan dua pengusul Hai simulasi selanjutnya saya akan login sebagai Hai eh ya di sini masih kosong jurnalnya Oh ya di profil kita bisa merubah foto seperti ini Hai bisa dirubah Hai kemudian saya akan Hai memasukkan data jurnal Hai ini dunia yang saya jadikan contoh Hai kiri data baru nama jurnal Hai nama jurnal Hai nama jurnal Hai ini Hai saya copy copy saja hai 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 kemudian panerbit Hai sini juga langkot Hai cinta itu di indeksin sebetulnya hai 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 apa masalahnya ya hai 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 jaringan saya hai 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 bentar sepertinya jaringan terganggu Hai Oke saya coba di sini bisa eh nggak tahu apa yang terjadi tapi saya Hai teruskan disini akreditasi cinta itu ada di Hai ya ini cinta empat saya coba masukkan cinta empat Hai lisensinya di bawah biasanya Hai sisi BNC jc Hai frekuensi terbitan hai 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 channel Hai empat bulan jadinya Hai beratnya Hai review saya bilang Cepat aja Citasi artikel saya akan tulis Tidak tahu Kemudian data Kita lihat Oh penerbit belum Penerbitnya siapanya Lupa Ya ini Gara-gara error tadi ya Provinsi Provinsi Bukan kontak Jambi Jambi Kita lihat lagi Nama jurnal Penerbit Provinsi Tau Kita lihat lagi Kita lihat lagi Sepertinya Saya menggunakan Kontrol C Kontrol P Telepon Data jurnal Ini data jurnalnya Kita di home Jangan lupa di home Ini url hutangnya dari jurnal tersebut Kontrol V Jurnal editor WRL editor WRL editor Maksud saya Editor Editor Ini copy Di sini ya Paste Reviewer Etika publikasi Etika publikasi Etika publikasi Kopi Statistik 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 Ini mau gak Coba kita lihat Kalau tidak mau yang ini Ada yang ini Mungkin ULnya Ya betul ini Tidak perlu login Copy Statistik Statistik sudah Kemudian apa lagi Tutup dulu Indeksasi Indeksasi jurnal Ini ada disini Copy Indeksasi jurnal OAI Nah ini dia OAI Untuk OAI Kita klik dulu home Kemudian tambahkan Slash Tambahin tulisan OAI Seperti itu Copy lagi DOI DOI Ini back dulu Kita kembali ke Web utamanya Disini saya Saya bisa Dapetkannya disini Copy Atau di blog Sepertinya juga bisa Ctrl C Mohon dikoreksi Kalau ini Penulisan Beli oleh DOI Salah Kemudian Apa terakhir tadi Contact Jurnal Copy Contact Saya simpan Sudah masuk Desk Seperti ini Nah sebaik pengusul Sudah saya masukkan Satu buah Jurnal Penilai Disini Kemudian saya akan Beralih ke Bagian penilai Budi Saya akan Bagian Budi Nah disini ada Satu Jurnal yang diajukan Jurnal yang gini Bisa tutup Nah ada Satu Jurnal diajukan Yang telah Muncul disini Jurnal apakah itu Ya ini Untuk admin Hanya bisa Melihat History Seperti itulah Data-data saja Tidak bisa mengubah Kemudian Oh ini I nya Ketinggalan Karena tadi Copy paste Seperti itu Kita bisa Ubah lagi Kalau disana Oke Sebagai contoh Aja disini ya Kemudian saya akan Melakukan Penilaian Karena status Saya sebagai Tim penilai Saya akan Melakukan penilaian Pada jurnal ini Ketis ini Saya akan Isi beberapa Saja Baik Baik Kemudian Baik Dan saya simpan Penilaian berhasil Silahkan tunggu Nah disini Sudah ada Satu Penilaian Siapa itu Ya ini Penilaian dari Saya sendiri Di admin Kita bisa lihat Disini juga ada Statusnya Penilaiannya Siapa menilai Nah ini dia Penilaiannya Saya dilakukan Pada jam sekian Kemudian Saya akan Login kembali Sebagai penilai Kedua Saya log Dulu Penilai Kedua Nah sebagai Penilai Kedua Saya juga Bisa melihat Jurnalnya Dijukan Siapa Aja Dan Jurnal yang Ternah dinainya Ada berapa Kita lihat Disini juga Kita lihat Penilaiannya Siapa yang telah Melakukan penilaian Bisa lihat Riwayat penilainnya Disini Disini juga Saya bisa melakukan Penilaian kembali Ini sudah Dinilai Yang lainnya Belum Saya akan Ini Menilai yang lain Saya coba Ini Saya coba Ini Terlalu Sita Sita Masih Kurang Karena Disini Sita 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 Tidak Ada Oke Simpan Oke Kemudian Disini Statusnya Akan Berubah Menjadi Dua Karena Ada Dua Penilaian Dilakukan Oleh Dua Penilai Di Admin Seperti Itu Juga Ada Statusnya Dua Siapa Yang Melakukan Penilaian Disini Kita Bisa Oleh Budianko Dan Iwan Sanjaya Kemudian Tim Penilai Iwan Sanjaya Kemudian Melakukan Edit Sitasi Kemarin Kita Pada Rapat Kalau Tidak Salah Saya Mengambil Kesimpulan Tim Penilai Juga Bisa Membantu Memberikan Update Jumlah Sitasi Yang Ada Kalau Saya Tulis Seperti Ini 34 Saya Simpan Sudah Terupdate Berarti Sitasinya Akan Saya Update Juga Menjadi Cukup Sepertu Itu Simpan Ditunggu Nah Sekarang Ada Tiga Siap Aja Di Iwan Dan Iwan Kemudian Seperti Itu Disini Juga Kita Bisa Lihat Disini Siap Saja Nah Sitasi Sudah Berubah Tiga Empat Nah Disini Status Ada Seperti Itu Dan Sepertinya Semua Fitur Dan Hal Hal Yang perlu Saya Sampaikan Sudah Ada Semua Disini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Apabila Ada Kekurangan Silahkan Disampaikan Kembali Pada Rafat Atau Pertemuan Selanjutnya Kurang Habinya Mohon Terima Kasih Banyak Dan Selamat Siang